Jadi sebenernya, waktu itu kita emang santai, santai lagi waktu itu. Jadi gini. Nikah yaudah nikah, santai. Kita belum ada kepikiran punya keturunan waktu itu. Jadi emang karena aku ada kontrak juga, Tian ada kontrak iklan lah waktu itu belum. Sampai wartawan mulai bikin berita kesannya apa, gak bisa punya anak. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Sampai ada satu orang, artis tuh cewek, inget gak? Iya. Sampai dia ngomong gini ke gue, Kok kalian udah menikah 3 tahun belum punya anak, gini-gini gitu-gitu. Kok bisa awet apa? Oh iya kok bisa awet. Kok bisa tetep? Kok masih tetep bertahan, gak mau ganti yang lain atau apalah. Ya, Juna Asmaw Husna. Arjuna rajin banget. Ya lagi seneng aja gitu, nge-explore sendiri. Kadang kalau misalnya kita, aku lagi habis pergi terus pulang, ngeliat pasti dia lagi ngaji tuh disitu tuh di tempat musholanya gitu. Belajar gitu, kita emang ada guru kan seminggu sekali. Momen romantis kalian bersama. Momen romantis kalian bersama. Maldif, oh beda. Bioskop pasti kamu. Iya, berarti titik. Ya itu dia berkesan. Ini yang surprise siapa yang... Oh ini Maldif soalnya honeymoon. Honeymoon. Oh honeymoon kemarin. Ini baru nikah itu. Ini romantis. Baru nikah. Baru nikah sama baru kemarin sebelum pandemi sempet. Kamu sempet jalan ke Maldif. Oh jadi maksudnya yang mana yang kemarin? Yang romantis yang mana berarti? Oh pokoknya semua yang ke Maldif. Itu ini favoritnya aku, pokoknya paling seneng gitu. Soalnya paling romantis. Ada dinernya. Iya pantai suka banget. Kita berdua suka banget. Suka, itu suka pantai. Kalo suruh pilih kota atau pantai. Gunung atau pantai. Kita pokoknya pantai. Oh anak pantai lah pokoknya. Dimananya di Maldif. Jalan juga Akrelu. Jalan juga sukanya di Mose. Ini partnya di Mose. Dinner. Dinner gitu ada lampu-lampu. Apa ada lilin-lilin segala macem. Oh dinner di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Itu paling suka banget. Nah ini terakhir yang maksud dia tuh Maldif yang gue ulang tahun. Justru itu di surprise-in. Iya. Jadi gue gatau nih mau kemana nih. Kita mau kemana. Pokoknya packing koper. Apa segala macem. Atau lokasi mau dituju. Malam itu pokoknya kita pergi gitu ya. Kemananya gatau. Akhirnya udah dibawain tiket. Ayo ke Maldif. Oh. Maldif. Jam berapa tuh? Dinnernya malam ya? Dinnernya sunset. Sunset jam 5. Jam 5. Dinner sunset. Nah. Gue di Youtube ya tuh. Ada Youtube ya? Ada Youtube ya waktu itu. Gak di Youtubein. Kata kamu lama nih ngeditnya gini-gini. Iya. Apa yang ngeditnya gue ngeditnya? Ngeditnya. Ngeditnya. Ngeditnya ya file-nya ya. Ini yang bikin namanya. Iya. Iya. Maksudnya file-nya tuh kemana tuh yang? Ada. Sudah. Sudah abis. Sudah kalau momen bersejarah gini file-nya sampe gak ada. Gak mungkin Tien. Ada, gue file pasti ada. Justru gue kebanyakan file gak pernah gue edit. Iya. Apa kayak numpuk aja ngeditnya. Akhirnya gak tayang loh. Menta gitu. Oh iya bener. Katanya kan biar aku aja yang ngedit. Kagak tayang hampir segalanya. Sama dia juga nih. Gue suka berantem kalo saya pergi ke luar negeri nih. Dia sibuk ngurusin kamera, ngurusin apa. Terus gue sampe nunggu di luar lama banget. Namanya juga. Namanya Youtube dulu. Emang gue kecepat apanya. Memori-memori. Tapi masalahnya emang ditayang juga. Emang itu tadi buat file kita sendiri. Buat file kita sendiri tadi. Tapi gue pikiran. Ihirman juga buat kontin ya. Jadi makan di pinggir pantai. Dengan kendela-kendela gitu. Itu menurut gue romantis banget. Kalau ini kroka nanti. Tapi ini sebenernya bioskop ini emang berkesan juga sih. Cuma gue pengen yang lebih update lah. Yang Magik Kelotian nih. Yang kita dulu juga romantis. Ini kejadian dimana ya bang? Ini nantar Youtube berdua. Happy Birthday Titi. Gue sama dia tuh dari dulu kita saing-saingan surprise. Saing-saingan surprise. Dia surprisein gue apa. Kalau dia ulang tahun gue harus surprisein lagi. Maksudnya dari sendiri kayak ngomong kalah gitu kan. Ngomong kalah. Kompetitif. Waktu itu tahun berapa lah lupa ya udah lama. 2008. Di PP ada bioskop apa di atas tuh namanya? Blitz. Zaman dulu. Oh ya Blitz. Terus gue ulang tahun. Titi ulang tahun. Titi ulang tahun. Gue bingung nih ngapain. Udah gue sewain satu bioskop. Terus gue dekor begitu masuk jalan menuju ke bangku di tengahnya tuh pake bunga gitu-gitu. Nontonnya Paranormal Activity. Paranormal Activity. Romantis banget ya. Tapi gue udah setting. Sebelumnya gue ke temen-temennya dia semua minta video testimoni. Ucapin selamat ya. Ucapin selamat terus gue edit. Gue edit terus. Mas gue bilang sama bioskopnya ya. Nonton Paranormal Activity. Tapi nanti di menit ke 50 lah. Tengah-tengah film. Pura-pura proyektornya rusak ya. Tengah-tengah hantunya mau. Pura-pura rusak sih. Nanti saya pura-pura komplain. Nanti mas pasangin film. Selamat ulang tahun. Titi gitu gitu. Terus temen-temennya masuk bawa kue. Tipe lilin. Yaudah gitu. Pas nonton tiba-tiba mati. Gue pura-pura romain. Mas nih gimana nih. Gitu-gitu-gitu. Drama-drama. Jago-jago ekting. Drama-drama gitu ya. Udah akhirnya gue nyalain apa. Video tesimoni teman. Temen-temennya sahabat-sahabat aku semua. Sambil temen-temen nyanyi masuk dalem. Temen-temen nyanyi masuk dalem. Tipe lilin. Oh. Itu romantis sih. Terus aku balesnya lagi. Dia berantem ngomong. Terus dibales lagi sama dia. Tahun depannya yang pura-pura gue di apartemen. Kita tinggal dulu di apartemen. Yuk kita diner sama Titi. Ini ulang tahun gue ya. Lu nonton aku. Nonton Tian. Terus begitu kebawah masuk mobil. Tiba-tiba. Kamu ini kemarin nabrak orang. Gitu. Ada preman gitu. Gue bilang sadi. Kamu kan lewat jalan bangka kemarin jam 5 pagi. Gitu-gitu. Iya emang. Gue baru pulang syuting. Gitu-gitu. Gue udah kayak mau digebukin gitu. Sama security sapam. Udah pada bau batu. Mau dihajar. Tapi gue liat. Ini berantemnya koreografi. Gitu-gitu. Ada yang janggal. Gini-gini. Gini-gini gak kena-kena. Terus tiba-tiba. Gue dibikin panik dulu kayak. Weee. Temen-temen gue dateng. Naik bus. Gitu. Oh jadi siapa berantem ceritanya? Pura-puraan. Pura-puraan. Gubukin gue kan gue dibikin takut dulu. Terus udah gak jadi naik mobil. Ternyata dia udah siapin big bag ini. Bisang 24 orang tuh udah pakir depan. Oh udah kita masuk. Sahabat-sahabat semua di dalem situ. Temen-temen gue di dalem. Terus kita dibawa keliling. Keliling cafe nanti tiap belokan ada aja yang masuk. Mijit-mijitin. Pengamen. Tapi ini ekstres gitu. Kocong-kocongan. Kuntilanak. Kocong-kocongan. Gitu-gitu. Lalu berapa? 29? Udah nikah. Udah nikah. 2010 kayaknya 11. Aduh. Gitu-gitu lah. Gitu-gitu lah sebenernya. Jadi gue di bis ditutup. Kan gue gak tau kenapa itu udah tutup aja. Didatengin tuh orang pake baju kuntilanak sama pocong. Suruh masuk ke bis gue gak tau. Habis itu di depan muka gue mereka kayak gini. Kan gue gak tau apa-apa. Dibuka ya matanya dibuka. Begitu dibuka. Gua wah gitu semua orang siap cepet. Mau ngeliat ekspresi gue. Pas lagi wah gitu. Macem-macem. Tunggu keluar. Gini doang. Gini doang. Pas dibuka. Udah jadi. Udah jadi. Udah biasa aja. Udah biasa. Next. Next ya. Ternyata walaupun berbeda. Tapi dua-duanya romantik. Ternyata dua-duanya punya effort ya. Iya. Effort sendiri. Bikin memori sendiri buat berdua. Oke. Selanjutnya ini. Yang berat. Momen yang terberat. Oke. Dalam hubungan. Satu. Momen terberat. Ayo. Berat-beratnya gak berat-berat banget ya. Gak berat-berat banget. Karena kita sebenarnya. Eh pak makasih. Makasih ya pak. Makasih ya pak. Makasih pak. Makasih pak. Jadi sebenarnya. Waktu itu. Kita emang santai. Santai lagi. Waktu itu. Jadi gini. Nikah yaudah nikah. Santai. Kita belum ada kepikiran. Punya keturunan. Waktu itu. Jadi emang karena aku ada kontrak juga. Tian ada kontrak iklan lah. Waktu itu. Jadinya yaudah nanti dulu. Nanti dulu. Nah terus. Akhirnya orang. Orang-orang yang nanya lagi. Kapan, kapan, kapan. Zaman dulu kan semua orang. Semua wartawan. Setiap interview kan gini. Kapan punya anak. Sampai begini. Maksud gue. Gue sama Titi tuh happy ya. Kayak. Oh yaudah gak punya anak apa-apa. Kita jalan-jalan. Kita kerja. Segala macem. Sampai. Wartawan mulai bikin berita. Kesannya. Apa. Gak bisa punya anak. Oh ya. Kayak gitu-gitu. Sampai ada satu orang. Artis tuh cewek. Ingat gak? Iya. Sampai dia ngomong gini ke gue. Eh gimana? Semen syutingnya Tia. Dia pokoknya ngomong. Kok kalian udah menikah. Tiga tahun. Belum punya anak. Gini-gini gitu-gitu. Gue bilang loh. Kok bisa awet. Kok bisa awet. Kok masih tetep bertahan. Gak mau ganti yang lain. Atau apalah. Tahunnya berapa tuh? Tahun ketiga. Baru tahun ketiga. Ya makanya. Gue juga bingung. Kenapa kok oke. Cepet-cepet banget. Nanya gak sopan. Kok bisa tetep langgang. Walaupun belum punya anak. Iya. Gak enak kan. Kayak gitu-gitu kan. Kita nah dari situ. Gue jadi mulai risih nih. Dengan urusan apa. Anak-anak. Peranakan inilah kok. Kayaknya semua orang. Kayaknya pengen. Apa ikut campur gitu ya. Padahal kan kita emang yaudah. Kalau belum gak apa-apa. Kita enjoyin. Iya. Kita planning gue aja mikir. Nanti 33. Gue baru menikah pada saat itu kan. Tapi yaudah. Maksud gue that's it. Untung hidupannya sama. Akhirnya kita jadi. Kita jadi pengen. Akhirnya kita jadi. Aduh ya. Ini saatnya kayaknya pengen punya gitu. Akhirnya abis itu kita pindah rumah. Kita pindah rumah. Kita pindah rumah dulu. Setahun. Ya kita pindah rumah. Sebelumnya di apartemen. Kecil dan. Ya kita lagi happy kerja gitu ya. Abis itu pindah rumah. Kita bangun rumah. Ketika udah pindah rumah. Yaudah. Nih kayaknya waktunya nih. Ya udah waktunya. Akhirnya yaudah. Setahun gue punya anak. Tadinya sempet pislah sedikit setahun. Tahun berapa tiap? 2012 jurnal akhir. Eh 2013. 2013. Berarti momen itu sempat jadi kepikiran buat kalian juga? Cuma karena orang banyak nanya. Terus kayaknya agak mengganggu juga ya. Kalo ada yang nanyanya misalnya. Apa jalan-jalan terus gak jadi-jadi? Gitu-gitu nih pertanyaannya agak-agak aneh gitu ya. Jadi kan Risi ya. Setiap kali kita diundang interview. Sama bintang tamu. Acara TV atau apa. Pasti itu. Jadi kayak. What's wrong with us ya gitu. Kita sempet kayak. Hah gitu emang kita ada yang salah ya sama kita. Terus kita jadinya ke dokter. Periksa segala macam. Dan ternyata Alhamdulillah secara alami dikasih. Lancar ya. Jadi emang. Padahal gak ada apa-apa. Sebenarnya gak ada apa-apa. Padahal emang kalo udah saatnya ya udah gitu. Pokoknya intinya ya karena. Ya apa-apa. Orang-orang aja kan. Iya. Tapi terkadang ini loh. Itu tuh kayak pertanyaan normatif. Jadi buat orang-orang. Karena gak ada bahan lagi. Gak ada bahan. Kan biasa gitu misalnya udah pacaran. Apa nikah? Terus udah nikah. Iya. Atau nyaman gitu. Temen yang waktu nanya itu. Yang di infotainment. Nikah sama gue gak? Bukan kan. Eh gimana-gimana? Temen yang itu waktu itu yang nanyain soal itu. Yang cewek. Yang cewek itu. Infotainment. Bukan nikah sama gue kan. Bukan itu orang yang. Bukan itu kan. Bukan. Maksudnya Fanny. Maksudnya Fanny. Oh Fanny. Enggak. Gue juga. Aku sama dengan aku. Dia bukan di infotainment. Lu gak di infotainment. Bukan. Dia tuh kayak temen syuting gue. Nanya casual. Cuman nanya biasa lagi ngobol. Tapi kayak serius gitu. Bukan lawan main Tian sih. Dia kayak pernah. Gak apa-apa. Kadang gini ti. Kadang misalnya di infotainment itu. Yang namanya semua artis pernah masuk kan. Iya. Terkadang kita kan cuma ngomong doang kayak komen. Iya. Karena suka gak sadar. Iya. Iya. Yang komen itu. Temen syutingnya Tian. Terus udah gitu. Malah ternyata gak lama dari situ. Malah dianya yang pisah. Gitu. Aku gak tau kenapa ya. Padahal udah punya anak. Iya yang. Gak tau gue dia sebenernya. Iya. Jadi ya memang. Iya. Apa halnya ya. Kita emang harus hati-hati sih ya. Gitu ya gak sih. Kayak gitu. Kadang omongan bahasa-bahasi. Pertanyaan bahasa-bahasi mungkin malah. Pada itu belum ada. Ini ya. Sosmet saat itu ya. Udah. Maksudnya belum. Belum. Sosmet gitu. Baru mulai. Baru mulai kan. Jadi kayak misalnya. Temen-temen ada teaser. Atau mungkin ya siapa lah. Komen. Dan. Bisa sembarangan komen gitu ke orang ya. Ibaratnya. Kayak dia misalnya nih. Itu jaman infotainment. Gue tuh ketemu artis tuh. Tiba-tiba dia meremutin gue. Hmm. Gue salah apa. Ngapain mikir. Apakah. Satunya apa. Mungkin. Pas dia lagi komen apa. Beritanya dia. Oh. Terus kemudian dilawain. Orangnya jadi gak suka. Oh ya. Atau juga mungkin. Bukan jadi ya tapi temennya. Iya kan. Tapi gue yang gak ada urusannya. Kayaknya ikutan didim. Gue salah apa. Sebenernya. Ini kenapa gue gak pernah ketemu sama dia. Tapi dia sebel bangun sama gue gitu kan. Nah itu bisa kejadian kayak gitu. Iya 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 iya. Jaman 2 jam. Tapi aman kok Fanny. Kayaknya gak ada aneh-aneh. Oh ya. Permudahan ya. Gak ada. Jadi ibaratnya kan. Komen ke orang tuh kayak misalnya. Kayak kayu. Makain paku ya. Lan cabut juga. Bolong-bolongnya masih ada. Wih. Dalem juga bos obrol. Gak betulnya kayak gitu. Tapi kita juga bisa nyalain orang pikiran gitu kan. Apa gue yang salah gitu kan. Iya iya iya. Terus-terus. Sampai lupa. Sebutkan lagi siudainya. 3 kebaikan pasangan. Oke. Ini harus sama nih. Oh harus sama juga gitu. Siapa dulu nih. Tian dulu. Tian dulu ya. Gue sebut ya. Standar sih. Gak penting kalo ini sih gak mesti sama. Standar sih. Iya. Titi perhatian. Sayang keluarga. Sama pekerja keras. Oh. Dia perhatian. Paling perhatian dulu pas. Semuanya ya. Semuanya. Ibu perhatiin banget gue. Maksudnya gak cuek lah. Gak cuek gitu orangnya. Oh walaupun udah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun. Baru sama sekali. Gak gendor ya. Gak gendor gitu. Dia maksudnya perhatian banyak hal. Misalnya yang paling simple. Urusan baju lah gitu. Pakaian gitu ya. Gue orangnya kan cuek ya. Gue kadang satu baju nih bisa gue pake berkali-kali. Begitu-begitu. Cowok lah gitu ya. Nah dia selalu. Dia beliin gue baju. Nanti lu normal. Iya. Mau ganti-ganti. Dia beliin gue baju. Nanti ganti-ganti. Nid banget gitu. Bahaya. Aku bahaya dong sama kamu. Dia doain banget belajar. Aku pake kan itu aja. Terus next, 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 next. Abis itu perhatian apa lagi? Saing keluarga. Masih keluarga gue. Keluarga dia. Kayak misalnya. Apa ya. Acara. Bokap gue ulang tahun. Nanti apaan. Dia range. Kayak gitu-gitulah. Perhatian itu juga bagian dari perhatian. Perhatian ya. Oh itu bagian dari perhatian sebenarnya. Turunannya. Turunannya. Terus ya. Keja keras. Keja keras. Keja keras. Suka kerja. Suka kerja. Nanti emang dari awal kenal juga udah pekerja keras. Keja keras. Keja keras. Anak mami yang nunggu. Lanjut saat. Oh bukan. Gitu. Maksudnya kalian bukan sama-sama dari anak Sultan gitu. Bukan. Iya dia kerja dari awal. Kita sama-sama siu ayam soalnya. Siu ayam. Lo alayam kenapa emang? Pekerja keras. Matuk-keras. Matuk-keras. Dia ayam kalo pagi. Orang belum bangun dia udah kukuruyuk. Iya. Matanya merem lagi. Kenapa ya? Apa ligan ya? Iya ayam kalo kukuruyin matanya merem. Iya kan dia menghayati. Kukuruyuk. Kenapa? 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 Dapal teksnya. Dapal teksnya. Udah. Kepas tuh. Titi. Perhatian juga. Perhatian. Perhatian apa emang? Perhatian dia. Ya perhatian sih. Maksudnya apapun yang. Maksudnya. Kayak aku ada kesusahan apa. Minta tolong bantuin apa. Apa segala macem. Dia orangnya. Gampang mau bantuin. Gitu-gitu. Kayak. Enggak cuek gitu ya. Enggak cuek. Yang ah bodo amat gitu. Enggak. Tapi dia ikut. Ikut merhatiin gitu. Terus udah gitu ya. Dulu kan aku orangnya agak-agak. Apa ya. Kayak cuek. Segala macem. Sekarang jadi lebih teratur. Karena dia bantuin. Aku mengarahkan jadi hidupnya lebih teratur lah. Jadi ngerapihan Tian ya gitu. Ngerapihan Tian. Dia saking rapinya. Apa namanya. Kursi apa segala macem. Harus bener-bener. On track kayaknya. Tapi gak obsidi kan. Enggak lah. Ada dikit-dikit. OCD gitu. Gue harus. Kalau apa-apa gue seneng. Semuanya teratur. Dalam garis. Kayak rumah gini. Ini part dari lu juga gitu ya. Diatur sama Tian semua. Dia semuanya teratur ya. Which is good. Jadi. Aku juga jadi lebih rapi. Lebih. Kan. Kalau kita rapi bersih kan. Jadi sebagian dari iman. Terus romantis. Ya romantis ya. Beberapa lah yang dia lakukan gitu. Cuek dia gak setiap saat ngomong. Cinta sayang apa segala macem. Tapi dia. Dia tunjukkan dengan perbuatan. Terus udah gitu. Kadang-kadang juga kasih perhatian romantis juga. Kayak. Dinner tiba-tiba. Kaget lah. Tiba-tiba bawa bunga gede. Gitu-gitu. Oh action ya. Action. Hidup di pinggir banyak wanita. Hidup di pinggir pantas. Diner di pinggir pantas. Diner. Surprise. Ya betul. Nah yang mau peteng gitu. Cari yang bekerja keras. Yang suka. Masang nasi goreng. Masang. Kapan juja mengharapin buku. Bisi piring. Arti lagi apa? Setia. Oh. Ya seneng lah. Maksudnya kan gak gampang ya. Bisa. Membangun hubungan. Selama ini. Gitu ya. Jadi emang. Ya. Karena dia mau kompromi juga. Kita pengen. Istilahnya sifatnya sama-sama keras. Kita gimana nih caranya ketemu di tengah. Bukan yang gampang nyerah. Ah udah 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 gak mau. Gitu. Jadi kayak. Mau apa ya. Mau ketemu di tengah gitu. Mau fight untuk terus bersama. Gitu. Gitu. Udah proven ya. Tapi sebenernya pernah ada godaan gak sih. Selama lu. Nah tuh. Pas long distance. Pas long distance. Pas long distance enggak. Jujur ya. Gue. Karena disana gue sibuk sendiri sama. Yang tadi gue bilang. Gue kayak culture shop. Kegiatan. Kayak kenegara maju yang. Konser tiap minggu. Gue kan coba kan ke band kan. Konser tiap minggu. Apa ini. Itu. Jadi gue sibuk dengan hal-hal. Yang apa. Banyak kegiatan. Yang. Dan gue punya pacar di Indonesia. Gitu. Jadi kayak. Gue kan gak suka bule. Dan apa ya. Rasanya tuh beda. Kalau misalnya nih ya. Lu baru pacaran 5 bulan. Terus lu tinggal. Kangennya tuh. Terus. Lu pulang sekali. Cuman punya. Lu pulang paling seminggu dua minggu. Kan banget kangen lagi. Jadi kayak gak apa. Gak copot gitu. Kalau ketemu. Kadang orang ada yang bosen gitu ya. Ya. Kalau seandainya. Jaman dulu gue gak lo distance misalnya. Ya. Mungkin ceritanya jadi beda. Ya. Karena setiap ketemu. Kita juga berantem juga. Gitu. Tapi akhirnya gue pulang. Ketika pulang kan ya. Kangen. Terus jadi gitu lagi. Ini lagi kayak. Kayak lah. Punya suami pelaut. Kayak kerja pelaut dulu. Gitu. Cuman emang iya sih. Kayak jadi kapal pesiar. Kadang kan sepi juga ya. Kalau kayak kerawinan-kerawinan temen. Jadinya amah-mamah lagi. Amah-mamah lagi. Gak ada sosok tiannya nih. Yang nemenin. Kayak gitu-gitu berantem. Gitu doang ya berantem gitu-gitu. Tapi justru menurut gue. Ini yang apa. Selalu gue bilang. Kalau misalnya. Kan ditanya tips langgeng. Gitu-gitu ya. Selalu harus punya. Common goal. Common goal. Dan artian. Yuk kita mau achieve. Something yang sama-sama. Dari zaman pacaran. Kan secara gak langsung. Ini aku baru pikiran sih. Bahwa. Oh ya ketika long distance. Common goal nya pasti. Oh kita nanti. Dua bulan lagi aku pulang. Yuk kita jalan-jalan kemana. Itu kan common goal ya. Iya. Ketemu. Habis itu udah dilakuin. Habis itu gak lagi. Terus nanti ada common goal lagi. Apa dan gitu-gitu. Terus. Sampai ketika kita pulang ke Indonesia. Oh. Bangun rumah. Apa misalnya. Jalan-jalan sama anak. Atau. Nah ini kayak ini. Sekarang nih abis bangun rumah. Bersama ya. Goal. Yang harus di. Ya. Iya. Nah itu tuh. Bikin. Bikin. Ya lu. Seru air mulu. Kalo gak kan. Gue gak punya pattern. To reach that goal gitu kan. Iya. Jadi kalo udah ngerasa. Udah harus. Goal ini kemudian. Lo gak setting goal satunya lagi. Lo kan boring kan ya. Boring. Gak ada. Udah achieve semua gitu ya. Jadi sebenernya emang. Kalo kita sama pasangan. Gak pernah bosen. Cuma emang kadang. Jangan sampe bosen sama keadaannya. Jadi emang kita. Selalu. Di setting. Ya setting. Udah biar-biar. Tiba-tiba di renov. Gitu genga. Tiba-tiba tukang gini. Di renov. Nyak-nyak. Udah gitu pas lagi gini. Ini siap-siap ya. Dua minggu lagi. Kita pindah rumah. Pindah rumah. Pindah rumah. Pindah rumah. Pindah rumahnya. Ada. Ada. Gak selesai-selesai. Harus ada tukang. Kangen sama tukangnya. Kalau gak ada tukang kangen. Jadi kita kakannya masih apa-apa. Tiba-tiba rumah udah banyak-banyak segala macem. Ada lagi Tupang ngapain. Bikin kopi di depan. Bikin kopi. Gak kelar-kelar rumah. Ada. Tapi menarik. Di sosmednya Titi belakangan ya. Kemarin tuh ngepost katanya. Apa namanya. Anaknya. Apa Al-Quran. Oh si Juna. Juna. Yang pertama. Gimana dia. Jun. Lagi les ya. Ya Juna Asmaul Husna. Arjuna rajin banget. Apa. Ya lagi seneng aja gitu. Nge-explore sendiri. Kadang kalau misalnya kita. Aku lagi habis pergi. Terus pulang. Ngeliat. Pasti dia lagi ngaji tuh disitu tuh. Di tempat musholanya gitu. Belajar gitu. Kita emang ada guru kan seminggu sekali gitu. Dan dia emang. Ngeliat-liat. Kadang-kadang ngafalin kan. Di Youtube. Gitu-gitu kan. Ngeliat ada kayak Kak Ba gitu. Wih bagus ya. Aduh pengen. Kayak gitu. Udah pernah belum. Baru kesana. Belom. Emang. Ya mudah-mudahan ya. Kalau pandemi. Pandemi. Tidak. Udah kecintaan itu kan gitu. Iya. Dia seneng banget sih. Di Juna tuh lagi emang. Adeknya jadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi hafal juga. Ah ini juga ngafalin juga. Samber kayak. Kan nyamber gitu ya. Tiap hari dia omong. Tiap saat di. Dia denger. Oh denger. Lama-lama hafal. Tadinya cuma limas. Mal Huzna jadi. Afal gitu. Sampai habis. Itu titik yang narangin. Bareng berdua. Atau emang dia mau sendiri? Jangan. Dia nonton Youtube. Nonton Youtube. Dia tuh. Kalau gue liat. Jarang-jarang ya anak-anak. Dia tuh bisa. Dia bisa kaligrafi. Iya kan dia nulis-nulis. Dia tuh. Dia tuh. Makanya kita ngeliat. Kayaknya Juna apa. Istilahnya tuh photographic memorial bagus. Jadi dia. Dia ngeliat. Eng. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Terus dia bisa tuangin. Kayak dari zaman sebelum dia kaligrafi. Dia suka gambar kan. Gambar. Apa namanya. Mengingat. Berbagai macam jenis ikan. Gedung-gedung. Gedung-gedung di dunia. Apa gitu-gitu. Diameter-diameter planet. Tinggi gitu-gitu. Dia seneng gambarin sama. Terus dia pernah kritik. Kayak peta dunia gitu. Ada kayak buku gitu. Oh ini bukan disini nih. Letaknya disini. Gitu-gitu. Basically dia suka yang listicles. Dia seneng. Kalau malulisnya kan ada 99. Iya. Kota dunia ada berapa. Dia tuh seneng yang. Berurutan. Berurutan. Yang kayak gitu. Terus sekarang dia lagi ngapain. World population. Gitu ya. Kayak segala macam lah. Populasi dunia. Dia kan nampaknya membaca pola ya. Ya. Dia kayak gue lah. Gue apa. Juga seneng yang kayak gitu-gitu. Analitik gitu. Analitik. Iya bener. Juga tuh. Dan kemarin kita lihat video itu ya. Titi lagi nangis ya. Oh. Titi nangis. Ngelihat pas. King pas. King pas. Jadi di acaranya itu. Si King pas. Uh merdu banget gitu ya. Uh. Apa ya. Terharu lah gitu. Ngelihat mamanya. Oh yang pas kamen AKK. AKK nya. King Zafi. Udah pulang kita dateng. Oh. Iya. Aku tuh mau makanya. Iya gitu. Akarni siapa gitu. Hahaha. Udah makan sendiri. Oh ini kosong gitu. Udah kosong ya. Kosong kayaknya. Kosong gitu ya. Udah pulang. Kalau gak salah kostum. Salah jam. Salah jam. Salah baju jam. Cuma itu cuman parah juga. Karena kan nyampe juga itu ke kita kan gitu kan. Iya. Karena waktu itu pernah kita sempet podcast apa-apa gitu ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Laku itu. Merdu. Apalagi work statementnya ke ayahnya gitu ya. Maksudnya beli-beli keluarga itu bener-bener deket gitu. Si Titi kok. Titi hatinya ingin juga ya. Hatinya. Oh gue sih cengeng sih orangnya yang liatnya gampang terharu. Pernah gak sih dibikinannya sama Tian? Hmm. Ya. Pernah lah. Beda. 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 Cengeng. Jadi kayak. Cengeng. Ceng. Ya pernah lah pasti lah. Ya tapi kayaknya hal-hal receh sih. Jangan sampe yang serem-serem ya kali ya gitu. Ya gitu. Yang receh-receh sih apalagi kan masa pandemi nih. Kadang-kadang bikin kita satu pengen ngurus anaknya gimana. Satu pengen gimana gitu kan. yang kayak hal-hal kecil aja sih kayak gitu, tapi kan berdua apa namanya saling fokus gitu ya, berdua untuk ngurusin anaknya sekolah, terus discuss dulu, atau emang ada, biasanya kan ada yang bapaknya yang lebih ini, atau ibunya, pasti kita discuss sih, discuss, kayak kan kadang gue punya, soalnya gue gue punya pandangan kadang-kadang bukan pandangan yang agak, gue punya pandangan agak sedikit beda lah, kan segala hal gitu, gue melihat kehidupan beda gitu, ya kadang-kadang Titi dia lebih grounded, dalam artian oh gini-gini Tian, enggak, udah begini-begini, jadi Titi tuh bisa nurunin gue balik lagi ke bumi lah, istilahnya gitu dia memang harusnya seimbang, iya harusnya seimbang gue sama dia betul-betul pelakang banget kita saling seimbangin semua, kayak dari sekolah macam planet mulu gitu jangan ngayal lagi loh tapi kalau gak ngayal, gak nyampe-nyampe butuh juga sosok yang begini iya, benar-benar aduh, ini menarik ya pembicaraan kita dengan pasangan ini, banyak hal yang baru kita tahu justru pas dari ngobrol ini gitu ya mungkin ya, orang banyak yang hanya melihat dari sisi luar kayaknya mereka nih apa namanya apa ibaratnya apa tuh? ya gak tersentuh gitu dari luar gitu berarti beberapa komen-komen itu juga ternyata kena juga gitu apa, jadi cobaan juga gitu ini mungkin jadi mungkin ada beli yang bisa kita keluarkan ke teman-teman netizen atau juga para penonton gitu bahwa komen-komen kalian ini sebenarnya ada efek pengalaman kepada yang membaca bukan hanya kepada orang ya, tapi ke orang lain juga gitu tapi kalian kadang-kadang udah lupa ya tapi rukanya tuh bisa terus jalan kan gitu betul ya jadi mungkin kita bijak juga pakai sosmed juga apalagi sekarang semua bisa di komen-in dengan apa iya ya benar-benar ini juga dari apa namanya video ini banyak yang kemarin cuma tahu keluarga tidak keluarganya aja agak sedikit kita masuk ke dalam bagaimana mereka ternyata mereka ini pasangan yang sama-sama struggle juga dalam membuat hukum rumah tangga ini ini bisa berjalan sampai sekarang betul, kalau misalnya orang selalu ditanyakan tipsnya apa sih tipsnya adalah gimana caranya kita sendiri yang mencari sesuatu supaya kita menghidupkan benih-benih cinta itu selalu ada gitu terkadang orang udah bosan dengan pernikahan yang ah udah, udah 10 tahun, 20 tahun ya udah gitu tapi dari pasangan ini Titi dan Tian ini malah ngasih terus tahu ke kita bahwa kita harus mencapai goals tertentu yang bisa dibuat bareng-bareng dan itu ternyata menambah benih cinta juga karena kebersamaan itu pastinya membuat kita jadi saling butuh terus Masya Allah kalau gitu terima kasih thank you terima kasih thank you semoga berhasil aja hari ini kita gak masak-masak ya gitu hahaha kita sempet liat vlognya mereka kemudian kita sempet nyari penggorengan besar juga hahaha yang gak ketemu ya gitu akhirnya kita gibab aja sama jenis konten ini lah ya hahaha dalam bulan ya oke dan jangan lupa subscribe TitiTian oh iya dong subscribe TitiTian iya dan juga Mbak Tian jangan lupa cerita untung cerita untung sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye wow wow Terima kasih telah menonton!